Pemirsa Direktur Pengukuhan dan Penata Gunaan Kawan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herban Heryandan mengharapkan peserta rapat koordinasi sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan Papua Barat Daya siapkan usulan tata kelola hutan yang dapat menjawab berbagai isu yang dihadapi. Harapan Direktur Pengukuhan dan Penata Gunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Herban Heryandana disampaikan saat memaparkan konsep perencanaan kehutanan secara virtual sebagai pedoman kepada pemda dan pelaku usaha serta masyarakat mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif efisien untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan secara lestari. Pemekaran Papua Barat Daya butuh perencanaan investarisasi dan pengukuhan serta penata gunaan kawasan hutan secara transparan, partisipatif, dan berdaya guna yang mampu memadukan kepentingan nasional serta memperkuat peran masyarakat dari aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan berwawasan global sehingga harus disiapkan secara bertanggung jawab. Pemekaran Papua Barat Daya butuh perencanaan investasi dan pengukuhan serta memperkuat perencanaan itu ada kegiatan-kegiatan kata-kata sementara di dalamnya ada identifikasi harga titil yang nanti akan mengkolek ternyata-kata penguasaan lahan kemudian akan melakukan identifikasi kemudian jalan-jalan akan mempunyai keteriaan di luar negatif rawas hutan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan kata-kata sementara ini direpresentasikan dalam unit kerja yang termasuk di dalam anggota mani yang terdapatkan, saya ingin menjelaskan ada perwakilan dari organisasi kata-kata dari profinsi yang memperkuatnya kemudian sampai perancangan sama dan juga dalam kegiatan berapa nanti pun bisa siapa kalau pemeriksaan yang salah ketua berpanggil berkas pun bisa menyebabkan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar di sekitar kawasan hutan yang dilakukan kegiatan berapa berkasnya kemudian terkait khususan di dalam proses pengukuan kawasan hutan memang kalau di dalam proses atau skema atau pengukuan kawasan hutan saat ini belum ada kekhususan proses pengukuan kawasan hutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barataya Julian Kelly Kampu dalam laporannya yang dibacakan Ketua Panitia Helena Homer menyebut tujuan rapat koordinasi sinkronisasi usulan dilakukan untuk menyamakan persepsi pemerintah Provinsi Kabupaten Kota dengan pelaku usaha dan masyarakat siapkan tata batas kawasan hutan Papua Barataya menjawab berbagai isu yang dihadapi Pembetulan produksi Papua Barataya hal ini berdampak pada kawasan hutan dan konsentrasi perayaan serta wilayah kesatuan pemelolaan hutan minum dan wilayah kesatuan pemelolaan hutan produksi berubah menuntut wilayah pemerintahan provinsi yang kedua berdasarkan keputusan Menteri Limpi Man Hidup dan Pertanahan Nomor SK 113 Garing Men LHK Garing Setjen Garing PLR.2 Garing 2 Garing 2022 tanggal 4 Februari 2022 telah ditetapkan wilayah kesatuan pemelolaan hutan minum dan kesatuan pemelolaan hutan produksi provinsi Papua Barataya seluas 7.140.930 ruta dasarkan keputusan pasal 39 dan 227 peraturan negeri lingkungan hidup dan hutangan nomor 10 juta menuali provinsi yang ini perencaraan kautan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan di sekat pengenang kawasan hutan beruntung dan perusahaan penunjukkan kawasan hutan kompisi dan perusahaan perubahan penetapan wilayah TPH kepada Menteri untuk ditetapkan Kepala BKSDA Papua Barat Joni Santoso saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi di Hotel Railis Panorama Arie Selasa menyebut tujuan Rakornis untuk mengkonsolidasi penyiapan dokumen kelembagaan sebagai daerah otonom baru untuk diapsakan dan kita ini diharapkan ada untuk dokumen yang harus dikesehatkan untuk memperbuat konsolidasi kita atau memperbaiki dan terkait dengan tadi tahun 2019 mungkin ada peningkatan 117 tahun 2022 yang sudah siapkan untuk lebih memperbuat perubahan kita menyesuaikan perubahan kita di Papua Barataya Peserta Rapat Koordinasi Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Papua Barataya tidak hanya mendengar paparan dari Direktur PPKH tetapi juga dari Mitra Kerja di hari kedua untuk memadukan pikiran Pemiliputan CWM Channel Terima kasih Lalu Tuan